Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Febi yang dirahmati Allah Setelah hampir sebulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan Maka beberapa saat lagi Kita akan memasuki bulan syawal Artinya kita akan merayakan Idul Fitri Atau Hari Raya Fitrah Pada Hari Raya Idul Fitri itu Seringkali kita Menganggap sebagai hari kemenangan Memang itu adalah sesuatu yang tidak salah juga Ada baiknya kita memahami Kenapa kemudian Idul Fitri Itu kita anggap sebagai hari kemenangan Yang pertama Sesungguhnya Puasa Ramadan Itu Selama ini dianggap sebagai Ajang pertempuran Semacam ajang pertempuran Tidak sebuah riwayat Dinyatakan bahwa Ketika Rasulullah dulu Bersama para sahabat Pulang dari Perang Badar Perang yang Paling Berkesan bagi umat Islam Ketika itu Rasulullah Kemudian mengatakan kepada Para sahabat Bahwa kita Telah kembali dari Perang besar Dan kita akan menuju kepada Perang yang lebih besar lagi Yaitu Perang melawan hawa nafsu Nah Puasa Itu diidentikan dengan Berperang melawan hawa nafsu Sehingga Keberhasilan Kita melaksanakan puasa Selama sebulan Rumah Tuhan ini kemudian Kita anggap sebagai Kemenangan Dan layak dirayakan Pada Idul Fitri Yang Sebentar lagi Akan kita Rayakan Kemudian juga Kita Sering Mendengar adanya Tahniah Atau greeting Ucapan selamat Itu yang Kalau di Kita Sering dengan Ucapan Sebenarnya Kalau dirunut Dalam tradisi Sejarah Islam Awal Memang tidak dikenal Istilah seperti itu Di dalam Sebuah riwayat Itu Disebutkan Karena Ashabu Rasulullah S.A.W Iza Takau Ya Mala'id Yaku Lubak Dumb Liba'udin Takau Berallahu Minna Wamingka Ini Allah Allah Menerima Dari Kami Dan Dari Kamu Menerima apa Menerima Bahala puasa kita Selama Bulan Ramadhan Itu Sahabat Febi Yang Dimuliakan Allah Nah Kemudian Itulah Yang Apa namanya Riwayat Yang Sejauh ini Memberitakan Kepala Tentang Bagaimana Mengucapkan Selamat Ya Atau Greeting Pada Hari Layak Itul Fitri Ada Juga Kemudian Kalau Yang Di Tempat Lain Itu Dengan Ungkapan Aid Mubarak Setahu Saya Kalau Yang Minna Aid Nol Fa'izin Itu Umum Di Indonesia Saja Yang Itu Memang Asal Usaha Juga Kurang Begitu Jelas Dan Memang Konteknya Lebih Terkait Dengan Konotasi Kepada Tadi Peperangan Tadi Sahabat Tapi Yang Dirahmati Allah Yang Kedua Kenapa Kita Anggap Seperti Kemenangan Karena Pada Hari Itu Fitri Kita Merayakan Kebahagiaan Setelah Sebulan Kita Berhasil Melaksanakan Puasa Mengendalikan Hawa Nafsu Ada Sebuah Hatis An-Anasim Dari Anas Dia berkata Nabi Nabi S.A.W. Ketika Beliau Tiba Di Madinah Beliau Menjumpai Masyarakat Madinah Itu Punya Dua Hari Raya Yang Mereka Rayakan Kemudian Kemudian Beliau Bersabda Sungguh Allah Telah Mengganti Kedua Hari Raya Itu Yang Lebih Baik Yaitu Dengan Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha Ini Sebagai Dasar Juga Bahwa Itulah Dua Hari Raya Yang Patut Kita Rayakan Di Kalangan Umat Islam Sahabat Happy Yang Dirmati Allah Siapa Sebenarnya Yang Layak Untuk Merayakan Kemenangan Di Hari Raya Idul Fitri Setidaknya Ada Dua Yang Pertama Orang Yang Mendapatkan Pencerahan Setelah Puasa Ramadhan Nah Pencerahan Ini Sejujurnya Adalah Spirit Dari Laylatul Qadar Sehingga Ketika Orang Mendapatkan Pencerahan Yang Membuat Dia Kemudian Memiliki Semangat Baru Di Dalam Melaksanakan Hidup Dan Keberagama Menjadi Lebih Soleh Lebih Berkualitas Kepribadian Dan Seterusnya Dan Yang Kedua Adalah Orang Yang Berpuasa Dengan Sungguh Sungguh Iman Wahdi Saban Yang Selalu Mengharapkan Pahala Dari Allah Artinya Puasa Betul-betul Karena Allah Sehingga Dengan Kesungguhan Puasa Itu Kemudian Dia Mendapatkan Peningkatan Keimanan Dan Ketakuan Setelah Puasa Dan Pembuktianya Adalah Setelah Puasa Itu Apakah Dia Betul-betul Berubah Menjadi Lebih Baik Apakah Tidak Nah Dengan Dengan Dua Hal Itulah Kemudian Hari Kemudian Kita Rayakan Akhirnya Mayalah Hari Raya Ini Kita Rayakan Dengan Penuh Kebahagiaan Dan Tidak Lupa Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Dan Ingat Bahwa Sawal Itu Hari Apa Ada Peningkatan Dimana Kita Mestinya Bisa Meningkatkan Kualitas Diri Kita Pasca Puasa Ramadan Selama Sebulan Wabillahi Tawuh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ku sadari Akhirnya Kerapuhan imanku Telah membawa jiwa dan dragaku Kedalam dunia yang tak tentu ada Kusadari akhirnya kau tiada duanya Tempat memohong beranikah pintar Tempat berlindung dari segala mara bahaya Oh Tuhan mohon ampun Atas dosa dan dosa selama ini Aku tak menjalankan perintahmu Tak pedulikan namamu Tenggelam melupakan dirimu Oh Tuhan mohon ampun Atas dosa dan dosa sempatkanlah Aku bertawabat hidup di jalanmu Untuk penuhi kwajibanku Sebelum tutup usia Kembali padamu Ku sadari akhirnya Kau tiada duanya Tempat memohong beranikah pintar Tempat berlindung dari segala mara bahaya Oh Tuhan mohon ampun Atas dosa dan dosa selama ini Aku tak menjalankan perintahmu Tak pedulikan namamu Tenggelam melupakan dirimu Oh Tuhan mohon ampun Atas dosa dan dosa sempatkanlah Aku bertawabat hidup di jalanmu Untuk penuhi kwajibanku Sebelum tutup usia Kembali padamu Kembali padamu Kembali padamu Oh Tuhan mohon ampun Oh Tuhan mohon ampun Atas dosa dan dosa sempatkanlah Aku bertawabat hidup di jalanmu Aku bertawabat hidup di jalanmu Untuk penuhi kwajibanku Sebelum tutup usia Kembali padamu Aku bertawabat hidup di jalanmu